Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKOR Indosekuritas. Hari ini seperti biasa akan memberikan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, pertama kita lihat dulu dari bursa luar. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat ditutup melemah lebih dari 1%. Di tengah kenaikan 5% harga minyak mentah jenis brand dan pertemuan pemimpin barat untuk lebih menekan Rusia agar menghentikan konfliknya di Ukraina. Kenaikan harga minyak ke level 121 USD per barrel yang juga dialami gas alam menjadi sentimen negatif bagi konsumen dan banyak sektor bisnis. Sementara itu, yield 10 tahun landai di level 2,30% setelah sebelumnya menyentuh level 2,41% atau level tertinggi sejak Mei 2019. Untuk di dalam negeri sendiri, kemarin indeks harga saham gabungan ditutup di bawah level psikologis 7.000 di tengah keputusan International Monetary Fund atau IMF yang merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,6% menjadi 5,4%. IHSG ditutup melemah tipis 0,07% ke level 6.196,12 dengan pelemahan pada 6 dari 11 sektor. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan rentang masih dalam kisaran 6.900 hingga 7.100. Untuk most active stocksnya, kemarin itu ada BMRI, BBRI, BBCA, Antam, Arto, ADMR, Telkom, Adaro, Inco, dan BBNI. Untuk transaksi foreignnya sendiri, top buy itu ada BBRI, BMRI, Telkom, Inco, dan juga BBNI. Untuk top sellnya, pertama ada Arto, Antam, ITMG, Adro, dan juga Aces. Oke, kemudian untuk company news, pertama itu dari DSSA yang mendirikan anak usaha berlabel Dian Semesta Investasi. Pendirian ini dilakukan melalui DSST Mas Gumilang dan Sinar Mas Sukses Sejahtera. DSI salah satunya kegiatannya yaitu sebagai perusahaan holding dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 250 juta rupiah. Kemudian, kedua itu ada TLKM, PT Telkom Indonesia Persero TBK, memfasilitasi pinjaman Telkom Satelit Indonesia atau Telkom Sat sebesar 397 miliar rupiah. Pinjaman kepada anak usaha tersebut berlabel shareholder loan, adapun transaksi ini dilakukan untuk pendanaan pengembangan bisnis Telkom Sat. Kemudian yang ketiga itu ada Adro, di mana kembali memperpanjang periode buyback senilai 4 triliun rupiah, dengan penundaan masa buyback hingga 21 Juni 2022. Adapun perseroan yakin bahwa pelaksanaan buyback ini tidak akan memberi pengaruh negatif terhadap kinerja dan pendapatan. Untuk berita domestik dan global, pertama, pemerintah menerbitkan global bond sebesar 1,75 miliar USD. Pemerintah menerbitkan surat utang negara atau SUN berdenominasi valuta asing atau global bond pertama pada tahun ini, dengan total sebesar 1,75 miliar USD. Transaksi penerbitan sun falas bertanel 10 tahun dan 30 tahun tersebut dalam mata uang dolar AS dan format SEC Registered Shelf Takedown. Adapun penerbitan kali ini di tengah kondisi konflik antara Rusia dan Ukraina, kenaikan suku bunga acuan defaid dan tekanan inflasi global. Kemudian untuk dari globalnya itu ada penjualan rumah baru Amerika Serikat yang terus menurun. Penjualan rumah baru keluarga tunggal AS secara tetap duga turun pada Februari di tengah kenaikan suku bunga hipotek dan harga rumah yang lebih tinggi, mengurangi affordabilitas beberapa pembeli pertama. Penjualan rumah baru turun 2% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 772 ribu unit bulan lalu, turun selama bulan kedua berturut-turut. Oke, kita lanjut. Untuk korporat kalendernya, hari ini hari Kamis ada RUPS dari emitan WOMF dan juga ITMG. Oke, sekarang kita bahas mengenai daily technicalnya. Kita tahu bahwa kemarin indeks ditutup melemah 0,07% ke level 6.996,12, di mana nilai transaksinya itu sebesar 14,16 triliun dengan net by foreign sebesar 806 miliar. Prediksi hari ini IHSG upward di level 6.900 hingga 7.100, di mana indikasinya yaitu spining top, MACD positif, dan stochastic netral. Untuk rekomendasi salam yang pertama itu ada ACRA PT AKR Corporal Indo TBK, di mana hari ini prediksinya yaitu akumulasi buy, target price di level 945, dan stop loss-nya di level 875. Ada pun indikasinya yaitu riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang kedua yaitu ADMR PT Adaro Minerals Indonesia TBK, prediksi hari ini yaitu buy dengan target price di level 2080, dan stop loss-nya di level 1950. Ada pun indikasinya yaitu riding, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Lalu yang ketiga ada ENRG atau PT Energi Mega Persada TBK, di mana hari ini prediksinya yaitu buy dengan target price di level 266, dan stop loss di level 164. Ada pun indikasinya yaitu bull flag, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada ERA PT ERA Jaya Swasembada TBK, hari ini prediksinya buy, target price-nya di level 685, dan stop loss di level 575. Ada pun indikasinya yaitu breakout double bottom, MACD positif, dan stochastic golden cross. Oke, kemudian ada film, di mana hari ini prediksinya yaitu buy dengan target price di level 1480, dan stop loss di level 1190. Ada pun indikasinya yaitu morning doji star, MACD positif, dan stochastic uptrend. Oke, sekian morning briefing hari ini. Terima kasih.